Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Dituding Pansos jadi pengacara pramugara viral Sunan kali jaga geram disebut abaikan nasib istri sah Babak baru, kasus penggerbakan pramugara dan pramugari yang viral Karena selingkuh menuai respon dari pengacara Sunan kali jaga Ayah Salma Pina Sunan ini belak-belakan siap menjadi pengacara pramugara dan pramugari yang berinisial AA dan PB Apalagi pasca penggerbakan itu, AA dan PB dipecat jadi pramugara dan pramugari oleh pihak maskapai penerbangan Namun, Sunan kali jaga dituding cuma pansos dan tak menghiraukan nasib istri sah yang tega diselingkuhi saat sedang hamil Dilansir dari bogor.ribunews.com Seperti diketahui kabar pemecatan pramugara itu pertama kali diungkap oleh istri sah Sinta Rizky Lewat akun Instagram live-nya Menanggapi hal tersebut, Sunan kali jaga merasa pemecatan kepada pramugara AA tidak adil Alasan Sunan kali jaga seperti tertulis di akun Instagramnya Belum ada putusan pengadilan kalau pramugara dan pramugari itu terbukti bersalah Saya siap jadi perang acara pramugara dan pramugari Saya siap tuntut maskapai penerbangan yang memecat mereka tanpa adanya putusan pengadilan Bahwa mereka bersalah dengan dugaan pasal 284 KUHP Tulis Sunan kali jaga Tak hanya itu, Sunan kali jaga menyeroti dugaan adanya kekerasan pada sang pramugari Saya lihat video viral itu pramugari mendapatkan tindak kekerasan Ini negara hukum, tidak boleh menuduh dan melakukan persekusi Tulis Sunan kali jaga Menurut ayah Salma Fina Sunan, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri dalam menentukan pelaku dan korban Saya mau masyarakat pintar dan tidak main hakim sendiri lalu mempiralkan Ini negara hukum, jangan main persekusi apapun alasannya Tegas Sunan kali jaga Ditambah lagi Sunan kali jaga menyebut ada pelanggaran ketika video disebarluaskan tanpa izin Kalau orang yang menyebarluaskan, apakah itu cat rekaman suara yang disebarluaskan tanpa izin Tanpa hak mendistribusikan sehingga orang yang merasa dirugikan merasa malu merasa dicemarkan Itu bukan kata saya loh, silahkan saja tanya Bang Hotman Itu kata undang-undang papar Sunan kali jaga Akan tetapi, aksi Sunan kali jaga yang tiba-tiba maju membela pramugari dan pramugara tersebut Tanpa memikirkan nasib istri sah, membuat netizen kontra Netizen menuding, Sunan kali jaga ini sedang panjat sosial Atau pansos pada kasus yang sedang viral Melihat hal tersebut, Sunan kali jaga memberikan balasan atas tudingan tersebut Ada yang bilang gue mau pansos di urusan pramugara dan pramugari yang lagi viral Gue cuma mau memberikan pencerahan bagi kalian yang awam hukum Balas Sunan kali jaga Diakui ayah Salma Pina Sunan itu Ia bersikap netral Saya netral Hanya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tegasnya Kalau ikut emosi dan egois, semua bisa masuk penjara Tentukan dengan kepala dingin tambahnya Bahkan Sunan kali jaga pun geram disebut heraukan nasib istri sah pramugara yang sedang hamil Di balik aksinya yang membela pramugara Sunan kali jaga mengaku ingin agar istri sah dan suaminya itu kembali bersatu Maka dari itu Sunan kali jaga meminta doa dari netizen untuk kalang jutan rumah tangga pramugara dan istri sahnya Ayo kita dukung Si pramugara kembali ke istri sahnya dan saling memaafkan Kita doakan mereka bahagia Sementara itu Sunan kali jaga saat dikonfirmasi lewat DM Instagram Hingga kini belum merespon Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Sampai ketemu lagi